dan juga para leluhur kita terhadap cicak yang masuk ke dalam rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semuanya Sedulur, cicak adalah salah satu hewan yang sering kita jumpai di dalam rumah Apakah hal ini biasa-biasa saja? Tidak, ini bukanlah hal yang biasa saja yang tanpa makna Nah, ini harus panjenengan ketahui Karena kehadiran cicak di dalam rumah itu adalah pertanda adanya sesuatu di rumah yang didatangi oleh cicak Apalagi kalau cicak tersebut dalam jumlah yang banyak Lalu apa langkah yang harus panjenengan lakukan ketika menjumpai ada cicak di dalam rumah panjenengan? Sekarang mari kita ketahui dahulu beberapa pertanda dengan adanya cicak yang masuk ke rumah panjenengan Yang pertama, masuknya cicak adalah tanda adanya energi negatif di rumah yang itu dapat memicu terjadinya keburukan dan juga kejahatan Dari manakah energi negatif tersebut? Yaitu dari setan, bangsa jin yang jahat Bisa itu timbul akibat guna-guna yang disengaja dikirim orang lain Bisa juga akibat perilaku keburukan sendiri Seperti suka bermalas-malasan dan suka marah-marah Perlu panjenengan ketahui, cicak adalah salah satu hewan yang menjadi kawan atau sahabat dari bangsa jin yang jahat Cicak adalah pembantu jin jahat dalam menyemburkan keburukan pada manusia dari keburukan yang ada Ibarat manusia, cicak ini adalah provokator atau tukang kompor-kompor Hal itu terbukti dari sejarah yang sudah pernah terjadi Dalam sejarahnya kanjing Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud itu Semua hewan-hewan melata mendoakan agar api tersebut padam dan tidak membakar kanjing Nabi Ibrahim Tetapi justru para cicak itu malah menjulurkan lidahnya dan malah meniupi api tersebut Agar semakin membesar dan semakin cepat membakar tubuh kanjing Nabi Ibrahim Nah, apa yang dilakukan cicak tadi adalah karena mengikuti perintahnya jin Dari golongan jin yang jahat yang bisa dikatakan yaitu setan atau iblis Dan karena perilaku itu, cicak dilaknat oleh Gusti Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Karena cicak bersekutu dengan setan dalam menyemburkan kejahatan dan keburukan Berikutnya yang kedua Masuknya cicak ke dalam rumah panjenengan adalah pertanda rumah tersebut kurang terjaga kebersihannya atau kotor Semakin banyak cicak di rumah, semakin kurang bersih dan kurang sehat rumah tersebut Karena apa? Karena cicak adalah pembawa bakteri yang menimbulkan penyakit Cicak adalah salah satu hewan yang suka memakan hal-hal yang kotor Ketika udara di rumah panjenengan kotor kurang sehat, banyak kotoran yang timbul dari debu-debu dan lain-lain Maka akan mengundang datangnya bakteri-bakteri yang timbul yang bisa menyebabkan penyakit Dan itu juga mengundang datangnya cicak masuk ke dalam rumah panjenengan Nah lalu bagaimana langkah yang sangat diajarkan oleh kanjing nabi Dan juga para leluhur kita terhadap cicak yang masuk ke dalam rumah Yang pertama, panjenengan dianjurkan membunuh cicak Mengingat track record perilaku cicak yang buruk dari sejarah yang sudah ada tadi Karena cicak lebih berpotensi membawa keburukan ketimbang manfaat bagi panjenengan dan rumah panjenengan Itu alasan mengapa kalau dalam Islam membunuh cicak itu dianjurkan oleh kanjing nabi dan mendapatkan pahala Karena yaitu termasuk langkah menghindari timbulnya keburukan bagi panjenengan Keburukan yang potensinya dari bangsa jin jahat maupun dari guna-guna seperti adanya kiriman sihir, sanret, teluh, pelet, dan lain-lain Yang kedua, panjenengan harus menjaga kebersihan rumah dan kesegaran udara di dalam rumah panjenengan Terutama dinding-dinding rumah panjenengan maupun atap-atap rumah dari kotoran-kotoran debu dan yang lainnya Agar tidak mengundang timbulnya bakteri akibat kotoran-kotoran dan supaya tidak mengundang masuknya cicak ke dalam rumah panjenengan Nah, misalkan ada cicak tetapi kok panjenengan tidak tega membunuhnya Panjenengan cukup membuang saja dari rumah panjenengan Berikutnya yang ketiga Panjenengan bisa semprotkan air garam ke dinding atau atap rumah panjenengan Disemprotkan ke wilayah atau tempat yang sering dilalui atau dihinggapi cicak Garam itu sangat ampuh mengusir cicak karena cicak bisa merasa terbakar dan akan mati mendadak ketika terkena zat dari garam yang menempel ke tubuhnya Itu alasannya Yang keempat, panjenengan taruh bawang putih maupun bawang merah di tempat yang dilalui cicak Berikutnya yang kelima Panjenengan bisa menggunakan kamper atau kapur barus Itu juga sangat efektif untuk mengusir cicak Kapur barus juga mempunyai aroma yang sangat menyengat yang tidak disukai oleh cicak Sehingga cicak tidak akan mendekat area yang ada aroma menyengat dari kamper atau kapur barus tadi Sedulur semua, itulah tadi pertanda dibalik adanya cicak di dalam rumah panjenengan Dan bagaimana langkah-langkah yang harus panjenengan lakukan untuk mengatasinya Matur Sembah Nuun sudah menyaksikan, semoga ini bermanfaat Salam sejahtera, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!